Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selamat datang di pelajaran Arabia Bainai Daik Kita masuk ke wahda Keempat Asunan Nabawi Sebelumnya yang belum subscribe Subscribe dulu ya dengan melakukan subscribe Anda telah mendukung channel ini Untuk update terus Dan menwujudkan Misinya yaitu Mengembangkan meningkatkan Skill Basarab Umat Islam Indonesia Oke Langsung saja ini yang pertama Asunan Nabawiya Akwalur Rasul Adalah perkataan-perkataan Rasul Jadi akwalnya jamak dari kawul Dan perbuatan-perbuatannya Jamak dari fi'lun afal Dan persetujuan-persetujuannya Dan telah datang Sunnah ini sebagai penjelas Dari Al-Quran Kamakola Ta'ala Sebagaimana Allah Ta'ala Berfirman Dan telah kami turunkan Kepadamu Al-Quran Agar kamu menjelaskan Kepada manusia Apa yang diturunkan Kepada mereka Dan sunnah Nabawiya Wahyun Dan sunnah Nabawi adalah wahyu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kamakola Ta'ala Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dan dia Tidak pernah berkata Dari hawa nafsu In huwa illa wahyun yuha Sungguhnya itu Hanyalah Wahyu yang diwahyukan Jadi semua perkataan Rasul itu Wahyu yang diwahyukan Sebagaimana beliau bersabda Bahwa sesungguhnya Aku diberikan Kepadaku Al-Quran Dan yang semisal Dengannya Nah yang semisal Dengannya itu adalah Hadis ya Sunnah Oke Munaf terputus ya Sunnah Nabawiya Hiyal mazhar al-sani Min mazhar dari Tashriq al-Islami Ba'an dal-Quran al-Karim Sunnah Nabawiya Adalah sumber kedua Dari sumber-sumber Syariat Islam Ba'an dal-Quran al-Karim Setelah Al-Quran al-Karim Liza yajibu tiba'uha Karena itu harus diikuti Wa tahrumu muha lafatuhah Dan diharamkan Melawannya Wa'an dal-Zalika jem'al muslimun Dan dengan hal itulah Seperti itulah Orang muslim bersepakat Wa'an dal-Zalika al-Ayat Bima al-Layat ruku majalan risyak Dan demikian juga Ayat-ayat memperkuat Dengan tidak meninggalkan Ruang untuk keraguan Ya jadi majalan itu Ruang ya Lisyak ini untuk keraguan Saya sampai sini ya Wa'an dal-Zil ayat Dan diantara ayat ini Dan apa yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian maka ambillah Dan apa yang dilarang Apa yang ia larang kalian dengannya Maka berhentilah Hentikanlah Al-Hasir ayat 7 Dan ayat lainnya Barang siapa mentaati Rasul maka dia telah mentaati Allah Anissa ayat 80 Ayat lainnya Katakanlah jika kalian mencintai Allah Maka Allah akan mencintai kalian Dan akan mengampuni bagi kalian dosa kalian Al-Imran ayat 31 Dan ayat lainnya Dan tidaklah bagi seorang mu'min Atau mu'minatin Atau orang mu'mina Perempuan mu'min Jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu urusan Mereka akan punya pilihan lain Jadi kalau sudah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya Manusia tidak punya pilihan lain Orang mu'min Dengan urusan mereka Dan barang siapa bermaksiat melawan Rasul Allah dan Rasulnya Maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata Al-Azab ayat 36 Dan demi Tuhan kalian Tidak akan beriman Sampai mereka itu Meminta hukum darimu Dalam hal yang muncul diantara mereka Bisa jadi perselisihan diantara mereka Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka Ganjalan Dari apa yang kamu putuskan Dan mereka memberi salam Memberi salam dengan keselamatan An-Nisa ayat 65 Ya jadi manusia Orang mu'min ya Kalau sudah Berimannya kuat itu Mereka minta Petunjuk Minta hukum Dan keputusan dari Allah dan Rasulnya Dan kalau sudah diputuskan Mereka tidak melawannya Hal yang harus Yang diwajibkan untuk diikuti Dari Nabi Muhammad Dan diantaranya Barang siapa Maka dia masuk surga Dan barang siapa Bermaksiat kepadaku Tidak mau mengikutiku Maka dia telah menolak Maksudnya menolak masuk surga Dan antara lain Tidak aku temukan Salah satu dari kalian Bersantai di atas sofa Yang datang kepadanya Perintah Dari perintahku Mimma Amartubihi Yang aku perintahkan Aku atau aku larang Aunahawi Aunahai Fuanhu Fayaquhulu Ulanadri Maka dia mengatakan Aku Kami tidak tahu Mawajat Nafi kitabillahi Ittaba'ana Apa yang kami dapatkan Dari kitab Allah Kami ikuti Jadi tidak boleh ya Kita hanya mengikuti Al-Quran saja Kita harus juga mengikuti Nabi Petunjuk Nabi Muhammad S.A.W. Dan seorang Muslim Orang-orang Muslim Telah melakukan Pembukuan Sunnah Nabi Dari waktu yang sangat Lama Sejak lama Dan sebagai cara Menjaga Al-Sunnah Rasul Sebagai cara Menjaga Sunnah Nabi Muhammad S.A.W. Al-Muslim Orang Muslim Telah menjadi Umat yang Paling Rinci Paling teliti Dalam hal Apa yang mereka Tulis Dan mereka Salin Pokot khasa Rasul Dan Rasul Telah menyuruh Al-Tasabut Untuk memastikan Pemindahan berita Memastikan Penyebaran berita Dan penerimaannya Dan beliau bersabda Semoga Allah Mencerahkan Mencerahkan Wajah Seseorang Mendengar dari kita Sesuatu Maka dia menyampaikannya Seperti dia dengar Dan kebanyakan orang Yang menyampaikan Itu Lebih Paham Daripada Yang dengar Dan kebanyakan orang Yang diberitahu Itu Lebih Paham Daripada Yang Mendengar Ya Jadi seolah-olah Orang yang dikabarkan Itu Biasanya Bicaranya lebih banyak Daripada Yang mendengar langsung Padahal Yang mendengar langsung Dia lebih paham Nah ini adalah Hadis yang Mengingatkan Pentingnya Memberi kabar Sesuai fakta Okolaydon Dan beliau juga bersabda Mankazaba'ala Yamuta'ami Dan Faliyatabawa Barang siapa Berbohong Atasku Dengan Sengaja Ya Faliyatabawa Maka adahu minanar Maka dia Tempat duduknya Akan Ada di Ada di neraka Tempat duduknya Dari neraka Maq'at itu Tempat duduk Ya Ini Maq'at ini Tempat duduk Dari neraka Maka tempat duduknya Akan Dia duduki Dari neraka Jadi tempat duduknya Di neraka Fana sya'a'indal muslimin Ilmun Yusama ilmal jarah Wat ta'adil Maka muncul Pada masyarakat muslim Sebuah ilmu Yang disebut Ilmu jarah Wat ta'adil Ilmu Tentang Celah Dan juga Keadilan Maksudnya Ini adalah Seorang Yang Dilayak Untuk Meriwayatkan Hadis Adalah Yang bersih Dari celah Dan juga Dia memiliki Rasa adil Dan juga Karakter yang adil Jujur Dan ini adalah Ilmu Yang tidak ada Yang semisal Dengannya Pada bangsa-bangsa yang lain Wasbal muslimun Yumayizu nabihi Baina Mantukbal Riwayatuhu Wamentur Fad Riwayatuh Maka Orang-orang muslim Mereka jadi Membedakan Antara Yang diterima Riwayatnya Dan Yang ditolak Riwayatnya Maka Mereka pun Menjaga sunnah Dari Kebohongan Orang-orang Yang Ingin Membuat Suatu Bit'ah Nah itu Suatu hal yang baru Tapi yang buruk Pala hadis Anabawiyah Kasihrah Maka hadis-hadis Nabi itu Banyak Tidak ada Suatu kebaikan Kecuali Telah Ditunjukkan oleh Rasulullah S.A.W. Kepada umatnya Tidak ada Keburukan Kecuali Rasulullah Sudah Mengingatkannya Mencegahnya Dari hal itu Karena itu Maka Sesungguhnya Syariat itu Datang Dengan lengkap Mencakup Seluruh Aspek-aspek Kehidupan Seluruh Sisi-sisi Kehidupan Fahuwa manhajun kamil Maka dia adalah Suatu Manhaj kamil Manhaj bisa diartikan Sebagai Suatu Jalan hidup Yang lengkap Ya'ishuhu Al-Muslim Yang dijalani Yang dijalani Oleh seorang Muslim Waya'malubihi Dan dikerjakannya Fi hayatihi Kulihah Di seluruh Kehidupannya Wal hadis Anabawiyah Hawatha Kutubusita Sunnah Al-Masyur Dan hadis-hadis Nabi Dikandung Oleh buku-buku Sunnah Yang terkenal Wamin Ahamihah Dan yang paling penting Suhehul Bukhari Suheh Bukhari Suheh Muslim Dan Suheh Muslim Wamin Amsilatillah Hadis Anabawiyah Dan Beberapa Contoh-contoh Hadis Nabi Bunyial Islam Walaqams Islam dibangun Di atas lima Syahadatu Alla'ilaha Illallah Syahadat Alla'ilaha Illallah Bahwa Tidak Tuhan Selain Allah Wa'ana Muhammad Dan Rasulullah Dan bahwa Nabi Muhammad Adalah Rasulullah Wa'iqami Solat Dan mendirikan Solat Wa'i ta'i zakat Dan membayar zakat Wa'ajjal bait Wa'ajjal bait Saksi Tidak ada Tuhan Tidak ada Tuhan Kecuali Allah Dia yang sendiri Dia saja Tidak ada sekutu baginya Wa'ana Muhammad Dan Abduh Dan Rasuluh Dan bahwa Muhammad Itu Hambanya Dan Rasuluh Wa'ana Isa Abduh Dan Rasuluh Dan bahwa Isa Adalah Hambanya Dan Rasuluh Wa'an Dan Anak Dari Hambanya Wa'kalimatuhu Dan kalimatnya Al-Qoha Ila Mariam Wa Ruhun Min Yang disampaikan Kepada Mariam Dan Ruh Darinya Wa'anal Jannatahak Dan bahwa Surga Itu Hak Wa'anal Narhak Dan bahwa Neraka Itu Hak Benar adanya ya Wa'anal Ba'ansahak Dan bahwa Kebangkitan Itu Benar Adkhulahullahu Al-Jannat Allah Memasukkannya Kedalam Surga Mutafakale Inna Mabuhisul Liutamima Solehal Akhlak Sesungguhnya Aku diutus Untuk menyempurnakan Akhlak Yang Soleh Diriwayatkan Al-Bukhari Al-Mu'minu Lil-Mu'mini Kal-Buniyan Yasyuddu Ba'aduhu Ba'aduhu Seorang Mu'min Bagi Mu'min yang lain Seperti bangunan Yang memperkuat Sebagiannya Sebagian yang lain Mutafakale Sama Diriwayatkan Bukhari Muslim Madalah Jibrilu Yusini Biljari Hatta Zonantu Annahu Sayuwarisuhu Jibril Terus saja Memasihatkan Agar Berlaku Baik Kepada Tetangga Hatta Zonantu Sampai Aku mengira Annahu Sayuwarisuhu Bahwa nanti Tetangga itu Akan Mewarisi Hartanya Mutafakale Maka Sesungguhnya Allah Tidak Meletakkan Penyakit Kecuali Meletakkan Juga Baginya Obat Selain Satu Obat Al-Haram Yaitu Usia Tua Usia Tua itu Penyakit Yang Tidak Ada Obat Diribatkan Oleh Ahmad Kalian Harus Jujur Maka Sungguhnya Kejujuran Mengarahkan Kepada Kebaikan Dan Sungguhnya Kebaikan Mengarahkan Kepada Surga Dan Masih Saja Seorang Laki-laki Itu Jujur Dan Juga Menghiasi Dirinya Dengan Kejujuran Hingga Dia Dicatat Di Sisi Allah Sebagai Seorang Yang Jujur Dan Berhati-hatilah Terhadap Kebohongan Maka Sesungguhnya Kebohongan Itu Mengarahkan Kepada Fujur 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 Itu Dosa Dan Sesungguhnya Dosa Itu Mengarahkan Kepada Neraka Dan Masih Saja Seorang Itu Berbohong Dan Menghiasi Dirinya Dan Melakukan Kebohongan Terus Menerus Hingga Dia Dicatat Sisi Allah Sebagai Orang Yang Bohong Riwayat Muslim Iktanim Khamsan Manfaatkan Lima Sebelum Lima Hayataka Kehidupanmu Sebelum Matimu Wasihataka Kobla Marodik Dan Sehatmu Sebelum Sakitmu Wafara Waka Kobla Syuglik Dan Kekosonganmu Sebelum Sibukmu Wasyabaka Kobla Haramik Dan Masa Muda Sebelum Masa Tuhamu Wajinaka Kobla Fakrik Kekayaanmu Sebelum Kepakiranmu Rahu Hakim Sesungguhnya Allah Menyukai Jika Seseorang Dari kalian Mengerjakan Pekerjaan Dia Menekuninya Rahu Al-Bayhaqi Rahu Al-Bayhaqi Sesungguhnya Allah Menyukai Kelembutan Kasih Sayang Di Semua Urusan Salah Tiga Yang Jika Ada Di Dalamnya Maka Seseorang Akan Merasakan Manisnya Iman Ayakun Allah Rasul Allah Dan Rasul Lebih Dicintai Olehnya Daripada Selainnya Dan Tafak Al-Bayhaqi Sebaik Baik Kalian Adalah Yang Paling Baik Kepada Keluarganya Wau Ibn Ibn Majah Riwayat Ibn Majah Oke Teman-teman Sekalian Saya cukupkan Terima kasih Atas Partisipasinya Jangan lupa Subscribe bagi yang belum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh